Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Saya Opalopalowit dan ini saatnya untuk kita nostalgia bareng Sesuatu yang udah pasti kalian kangenin yaitu Masa sekolah Di episode ini kita akan membahas hal yang mungkin Sampai sekarang kalian itu masih bisa ketemu Namun tak bisa mengulang kenangan bersamanya seperti dulu Ya, yaitu Teman Saya ingin memberitahu bahwa ini adalah episode 3 dari serial podcast kangen sekolah Untuk lihat episode 1 dan 2 Kalian bisa langsung mampir ke channel saya Atau klik kartu yang saya sediakan di atas Oh iya, kalian nontonnya sampai habis ya Dan nontonnya ini bareng teman kalian Biar bisa nostalgia bareng dan nostalgianya maksimal Dan sebelum kita bahas lebih jauh tentang teman Ada baiknya kalian cuci tangan dulu Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya Oke, kita lanjut ke nostalgia pada episode kali ini Yaitu teman Pasti semua dari kalian sudah tahulah ya definisi dari teman Nggak perlu dijelasin lagi Kalian pun pasti dulu memiliki teman di sekolah Entah itu teman sebangku Sekelas Seangkatan Ataupun satu sekolah Nah, pada saat awal semester dulu Pasti ada sesi perkenalan Dimana tiap anak akan memperkenalkan diri Di depan kelas agar teman-temannya saling mengenal Tiap anak yang maju ke depan kelas Biasanya menyebutkan nama Umur Alamat rumah Hobi Dan tanggal lahir Pertemanan akan terus berlanjut Seiring dengan perjalannya waktu Mulai ada keakraban Satu sama lain Mulai ada Rasa saling memiliki Dan saling melengkapi Puncaknya Ketika kita sudah memanggil nama orang tua teman kita Berarti itu sudah berada di puncak pertemanan alias akrab Nah, masih ingat nggak nih dulu Siapa aja nama orang tua teman kalian Coba dong share ke teman kalian Agar bisa nasalgia bareng Dan saling memanggil nama orang tua lagi Ketika sudah mencapai level akrab Biasanya orang sudah mulai terbuka sifat aslinya Nah, mungkin saya akan menceritakan sedikit Jenis-jenis teman berdasarkan sifatnya Yang pertama Si teman rajin Ini biasanya datang paling awal dan pulang paling akhir Kalau zaman sekarang dibilangnya Ambis Hari-harinya diisi dengan belajar Dan biasanya Tempat duduknya di area paling depan kelas Lalu ada si Sultan Pernah nggak kalian punya teman yang punya tempat pensil berbentuk kotak Dan ketika dibuka memiliki tingkat-tingkat begitu Atau kalian pernah nggak memiliki teman yang memakai rautan besar yang memiliki tuas Atau juga pernah nggak kalian melihat teman yang uang sakunya lebih dari 10 ribu Kalau pernah Itulah dia definisi teman Sultan pada masa itu Lalu ada teman lawak Ya, teman favorit pasti ini Ya, karena sesuai namanya ketika dia nafas pun akan membuat kita tertawa Teman lawak biasanya akan memecahkan suasana yang tegang saat belajar Dengan nikah laku dan becah andaannya yang bikin ketawa pastinya Lalu ada teman yang agak beban PR-nya nyontek Tugas di sekolah nggak pernah dikerjain Sering minjem alat tulis Berisik Tapi yang saya bingung Kenapa sih kok kita masih nganggap mereka teman ya? Bahkan sampai sekarang Nah, ada juga tuh teman yang tukang buli dan korban buli Zaman sekolah nih biasanya banyak dulu Si tukang buli yang ngebuli walaupun niatnya bercanda gitu Dan si korbannya ini biasanya cengeng Tapi entah kenapa dulu kita ngediemin aja gitu ya Dan kita menganggap mereka berdua ini sebagai teman kita Dan fine-fine aja dulu Saya juga bingung Kenapa begitu? Kalau sekarang pasti udah jadi masalah besar Kalau dulu sih nggak ya Lalu selanjutnya ini ada teman tanpa beban Ya, bener Kalau tadi teman yang agak beban Sekarang teman yang tanpa beban Entah kenapa hidupnya ini enak banget Kayak kertas aja udah gitu ya Nggak pernah belajar Tapi nilainya selalu bagus Terus ya nggak pernah Nggak pernah makan banyak Tapi badannya bagus Gitu kan ya Dan Nggak pernah suka sama orang Tapi disukai banyak orang gitu Saya juga bingung kenapa Dan saya sangat iri sebenarnya Sama orang-orang yang seperti ini Dan pasti nih ada deh Di tiap angkatan Di tiap kelas deh Teman yang bucin Biasanya sepasang nih dari dulu nih Kalau udah berdua Nggak peduli sama satu kelas Nggak peduli sama dunia Pokoknya yang penting Dunia milik berdua Begitu Emang aneh-aneh aja jaman dulu ya Nah menurut kalian Ada lagi nggak nih Jenis teman yang lain Coba tulis di kolom komender Siapa tau kan Ada yang lain Semua orang juga pasti punya Segudang pengalaman seru Sama teman-temannya ya Barung-barung Mulai dari kisah suka Maupun duka Bahagia maupun sedih Pertemuan atau perpisahan Dan kisah unik lainnya Saya juga Mau sedikit cerita Tentang kisah saya Bersama teman-temannya dulu Iya Jadi dulu waktu SD Saya punya teman Namanya Lutfi Nicknamenya Atau nama panggilannya itu Mpi Saya masih inget banget Dan semoga Kamu nonton ya Mpi Kita berteman sangat akrab Tiap Sabtu Pulang sekolah Biasanya Saya main ke rumahnya dia Atau sebaliknya Dia main ke rumah saya Main PS2 Saya inget banget dulu Game apaan aja kita mainin Dulu juga Saya kan tipe orang yang Males nyatet PR Makanya tiap abis maghrib Saya selalu nelpon rumahnya Untuk nanyain PR Iya dulu Pakai telpon rumah Belum ada Handphone atau smartphone Waktu SMP Saya juga Ada Suatu kisah Yang agak unik juga sih Saya punya teman Namanya itu Rizky Iya dulu Dia duduk di Sebelah saya Kita sama-sama Suka lagu-lagunya Si Saekoji Kalau gak tau Saekoji Kalian bisa share sendiri Di Youtube Ketika praktek kesenian Kami Ngerap Iya bener Ngerap Dan itu Saya lupa lagunya Kalau gak salah Lagunya itu Ulang Ngedadakan Nah Kita ngerap Barang-barang tuh Di depan kelas Ya gimana ya Kalau diinget-inget Jadi suka Cekikikan sendiri sih Kok dulu bisa ya Kita berani Maju Ngerap Seperti itu Kalau sekarang sih Kayaknya Enggak deh Nah Kalau waktu SMA Kalau di sekolah kan Ketemu teman-teman nih Banyak Di dunia maya pun Kita udah mulai bisa tuh Bertemu teman-teman Dan dulu Itu lagi jaman-jamannya Games Dota 2 Nah Dulu tuh Saya hampir tiap hari Main bareng teman-teman saya Main Dota 2 Dari Malem Sampai Menjelang pagi Ya tapi Ya itulah Namanya kenangan kan Jadi bisa lewat Dunia nyata Ataupun dunia maya Eh Kalau kalian Eh Punya pengalaman Seru sama teman-teman Boleh dong Tulis di kolom komentar ya kan Siapa tau Ada teman kalian juga Yang baca Lalu kalian bisa saling Reunian Bisa saling nostalgia bareng Iya kan Ya itulah teman Orang yang ada Ketika dalam keadaan Suka maupun duka Orang yang Mewarnai waktu-waktu kita Di sekolah dulu Tanpa mereka Sepertinya sekolah ini Rasanya akan Tidak Seperti dulu Dan akan hambar gitu Gak ada kenangannya Walaupun terkadang Teman rada ngeselin Tapi percaya deh Mereka Pasti Bikin kalian kangen Dan mereka pasti kangen Juga sama kalian Sebenarnya Pengen sih Kita tuh mengulang Waktu dan Menikmati keseruan Bareng lagi Kayak dulu Tapi Gak bisa Kita cuman bisa Bernostalgia Seperti ini aja Nah coba dong Kalian komentar Nama teman kalian Dan pesan Untuk teman kalian Dan juga Kalau bisa Coba kalian Kirimkan video ini Ke teman kalian Agar kalian bisa Saling reuni Bisa saling nostalgia Bisa saling Mengenang masa-masa dulu Bareng-bareng Gitu ya Mungkin Itu aja Untuk Kali ini Dan terima kasih Buat yang Udah nonton video ini Sampai detik ini Jangan lupa Untuk Berlangganan Ke channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe Dan klik Tombol loncengnya Saya Opal Opaluit Wassalamualaikum Sampai jumpa